Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mereview Atau menjelaskan Perawatan Dari Lahan Yang ada Atau yang dimiliki sendiri Ini lahan sendiri Tanpa sewa Ini limbah-limbah produksi Tepung tapioca Saya jadikan Sebagai Kompos alami Ini juga saya Tanami indigo vera Ada Pohon turi Ada Singkong Singkong ini juga Bisa Dibuat Pakan terak Nanti kalau berbuah ya Bisa digiling Atau diambil Kepungnya Dan ada pisang Sana rambat-rambatnya Ini semua Ini semua Lahan Bekas Urukan Dari Limbah produksi Tepung tapioca Kalau langsung Ditanami Biasanya akan mati Tapi Kalau menanamnya Pas waktu musim penghujan Biasanya lebih Bagus Atau subur Apalagi sudah Menjadi tanah Kulit-kulit Dari singkong Kulit ari dari singkong Ini proses Pengairan Ini kemarin Ya ini Ini kemarin Baru Saja di Panen Pisaran satu Brook ankle Sebenarnya Kalau umur Umur yang Odot Tetapi Melihat Kualitasnya Saya panen Yang pak cong dulu Ini kemarin Pas waktu Panen Sebelumnya Odotnya Lebih Dahulu Panen Daripada Yang pak cong Tapi Dengan melihat Pertumbuhannya Saya Putuskan Untuk Yang pak cong dulu Karena Odotnya Saya Diberi air dulu Biar Lebih maksimal Kelemahan Dari Odot Harus Sering Ada pengairan Kalau yang ini Pak cong Ini sama Odot Panennya Duluan Odot Tapi Lebih tinggi Ini Biasanya Saat Dua Engkel Dua Truk Mungkin ini bisa Kalau melihat Kualitasnya Dua minggu lagi Bisa Dengkel Lebih Karena Anaan Juga bagus Tapi Kendalanya Kendalanya Kemarin Setelah Diberi Kompos Kuhi Rumputnya Jadi Banyak Mungkin Setelah ini Mungkin Lebih Banyak Lagi Bisa Dua Engkel Dua 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 Kali Periode Pencampuran ini juga ada rambat-rambatnya nanti biasanya saya kasihkan langsung indigo vera ini kalau pas waktu seperti ini musim kemarau biasanya dua kali pengairan biasanya setelah pemanenan dan dua minggu Hai setelah pengairan lagi di pabuk plus pengairan Hai agar memaksimalkan tunas-tunas Hai ini mungkin periode pembongkaran kompos mungkin perlu dikompos selain kompos alami dari limbah Hai pengolahan jingkong juga perlu Hai pohe Hai agar lebih maksimal dan me jaga kualitas kesuburan dari tanah kalau teman-teman ingin menanam rumput sebaiknya kalau di wilayah yang minim atau pengolok pengairannya ini agak sulit sebaiknya rumput pakcong arjan ziber atau gamak mami karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan odot kalau odot pengairannya bagus juga bagus Hai ini tinggi-tinggi tapi belum maksimal Hai biasanya kalau pakcong dengan odot sama-sama panennya kalau musim kemarau selisihnya bisa hampir 2-3 minggu panen tapi hasilnya bisa antara panennya agak lambat sama pakcong lebih cepat itu bisa kalau dicoper bisa ditaruh di tong kalau lahannya sama bisa di dua sampai tiga kali lipat yang dihasilkan Hai dan sedangkan kalau odot biasanya terserang sama tikus Hai sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak hai 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 h SB9 hai 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 hai